Intro Halo sawat catur Pada video kali ini tembali kita main catur online Kali ini saya akan menggunakan Pembukaan bidak berbaris di sayap main tree Saya mengambil waktu 10 menit Karena lawan kita Pecatur yang kuat Sekarang mari kita lihat apakah Pecatur kuat juga akan bingung menghadapi Pertahanan ini atau bagaimana Kita lihat saja partainya Lawan kita kali ini Pecatur dari Peru Disini lawan buka E4 Kita tetap Langkah awal kita A6 Ya lawan D4 kita B6 Lawan C4 Disini kita Bidak C6 Kita lihat langkah lawan Ya dia F4 Kita tetap D6 Dia kuda F3 belum menyerang Kalau dia belum menyerang Maka kita tetap pada langkah utama kita Disini tentu langkah kita Bidak D6 E6 Sekarang sudah ada bidak berbaris 5 Dia kuda C3 Dan kita Langkah wajib kita Tentu gajah Oke B7 Ya putih gajah E3 Kita tetap langkah wajib Kuda D7 Karena putih belum menyerang Hop dia Bidak G3 Mungkin gajahnya G2 Kita tetap gajah Oh E7 Dia gajah G2 Sampai disini Putih masih belum menyerang Jadi kita masih jempat Memainkan Sampai Sembilan langkah Dari Langkah wajib kita Disini tentu Kita akan Memainkan Kuda F6 Nah sekarang Kita lihat Langkah putih Ya putih Rokade Disini Kita mungkin Rokade dulu Ya Kita lihat Langkah putih Apa rencananya Oh iya Dia main 3 Oh E2 Dia mungkin Memainkan penting Nanti ya Disini kita buka Dulu jalur C Kita dengan B5 Kalau dia pukul Kita pukul Pukul Bidak C Kita terbuka Jalur C Kita Oh dia Kuda D2 Dia tidak Mau buka Jalur C Kalau Putih Tidak buka Kita buka Jalur B Kita pukul Bidak C4 Yang buka Jalur B Kalau dia pukul Baru Ganti Benteng Kita ke B8 Tergantung Langkah putih Apa langkah putih Disini Dia Benteng A D1 Dia tidak Makan Bidak C4 Apa Rencana putih Disini Lebih Baik Kita Bantu Bidak C4 Dulu Kalau kita Maju D5 Bantu C4 Apa langkah putih Kira Paling Paling Dia maju Kita maju Renung Bidak D5 Kita lihat Langkah putih Dia maju Menyerang Kuda Kita Kita Terpaksa mundur Ke E8 Dia G4 Menyerbu Sep Raja Disini Kita harus Sati Hati Dia Membongkar Sep Raja Kita Kita Buka Lalu Kuda Ke C7 Kita Lihat Apa Kiri-kiri Langkah Dia maju F5 Disini Kita Kuda B5 Yang Buka Serangan Di Sayap Mentri Sementara Putih Di Sep Raja Yap Dia Kuda A4 Ini Serangan Dia Belum Berbahaya Kita Gertak Kuda Dengan Mentri Ke A5 Yap Dia Bantu Disini Kalau Ya Mungkin Kita Tekan Bidak B4 B3 B4 Kita Lihat Apa Kemungkinan Langkah Putih Ya Dia Melindungi Bidak D4 Karena Rencana Kita Akan Pukul Bidak B3 Tentu Bidak D4 Ditinggal Dan Mentri Nya Juga Ada Ancam Terselubung Di Jalur F Disini Mungkin Lebih Baik Kita Maju Bidak Kalau Bidak F Kita Majukan Dia Akan Pukul Maju Bidak F6 Kalau Dia Pukul Bidak Kita Pukul Bidak Dia Pukul Bidak Mengancam Kuda Disini Kalau Kita Pukul Bidak Mengancam Mentri Kita Pukul Bidak Mengancam Mentri Mana Mentrinya Lari Kalau Mentri Lari Baru Kita Yap Dia Mentri Lari Ke E2 Kuda Kita Terancam Di Bidak E6 Tapi Disini Kita Pukul Bidak B3 Kudanya Terancam Dia Pukul Bidak B3 Kuda Kita Terancam Kita Pukul Benteng Dulu Dia Pukul Pukul Benteng Disini Kuda Kuda Terancam Kita Pukul Dulu Bidak B4 Mengancam Mentrinya Belum Sempat Memukul Kuda Kita Karena Mentri Terancam Hop Diamantri F2 Ada Ancaman Skak Oke Kita Rusok Benteng Dulu Ke F8 Mengancam Mentri Setelah Mentrinya Pindah Ke belakang Atau Ke depan Baru Kita Pukul Bidak E6 Kita Lihat Dulu Kemana Mentri Putih Tempat Larinya Paling Paling 2 Bisa Mundur Ke belakang Atau Ke Jalur G G3 Hanya 2 Petak Mentrinya Disini Kita Lihat Kemana Mentri Putih Dia Pukul Kuda Dia Ke ruang Mentri Apa Rencananya Bidaknya D7 Dia Korban Mentri Ya Kita Coba Ambil Mentrinya Kalau Kita Ambil Mentri Apa Rencananya Tentu Dia Pukul Mentri Dulu Ya Kita Ambil Mentrinya Dulu Ya Kita Pukul Dia Benteng Pukul Benteng Disini Bidak Bidak Dia Sudah Di D7 Sebaiknya Kita Mentri Dulu Ya Untuk Mengancam Bidak Ke D6 Terima Bahaya Nanti Bidaknya Bisa Kita Pukul Ya Menteri Kita Ke D6 Belum Yap Dia Kuda Melindungi Bidak Bidak Di D7 Dia Melindungi Disini Kalau Kita Maju Bidak C6 C5 Yang Mengancam Kuda Kemana Kudanya Ya Kita Coba Lihat Disini Kita Majukan Bidak Ke C5 Kemana Kira Kudanya Paling Kudanya Mundur Kembali Ya Coba Loh Bidak C5 Apa Kudanya Mundur Ke A4 Atau Kemana Atau Kuda Ke C8 Mengancam Mentri Kita Lihat Kemana Kudanya Kudanya Ke C4 Kalau Kita Pukul Dia Pukul Gajah Di B7 Setelah Dia Pukul Gajah Kita Pukul Bidak Situasi Aman Tidak Apa-apa Mungkin Berarti Lebih Baik Kita Pukul Disini Kalau Kita Pukul Bidak Tentu Bidak Kita E5 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 Akan Lenyap Disini Kita Pukul Kita Berikan Tukar Dengan Gajah Di B7 Rasa Tidak Ada Masalah Kita Pukul Kuda Di C4 Apa Dia Yap Dia Pukul Gajah Disini Kita Pukul Bidak Di D7 Kemana Gajah Lari Ambil Bidak Kita Atau Menur Ya Gajah Gajah G4 Disini Kita Pukul Bidak Sambil Skat Kemana Raja Lari Oh Dia Tutup Pake Gajah Disini Kalau Kita Maju Bidak Kita Usir Kuda Kemana Kuda Lari Ya Gak Apa Apa Kita Lihat Loh Bidak C3 Kudanya Kemana Loncat Yang Paling Ke C4 Kalau E1 Kalau B1 Tidak Mungkin Ya Ke C4 Disini Kita F1 atau H1 ya Ya dia H1 kita Ke F4 dulu Disini apa langkahnya Rencana kita mau skak ya Skak ambil pion di B3 Terlihat hop dia gajah Mengancam menteri Sekaligus mengalang Rencana skak kita Kita disini mundur menteri Kemana mundur Ke F5 Sambil tentap Mengancam skak Hop dia pukul kuda Kita pukul dulu gajahnya Kemana dia Kita lihat Nanti kita Bisa maju bidak ya Biar aja Ya kita maju dulu bidak Ancaman Yap dia lindungi pakai Benteng Ke F1 Kita Menteri dulu Ke D3 Mengancam bidak Di B3 ya Ya dia benteng Mengancam gajah Ya tidak apa-apa Kita ambil dulu Bidaknya di B3 Kediamakan gajah Kita jadi menteri Ini berarti putih Tidak mungkin Bukul gajah Oh iya dia kuda Dia kuda kita Menjadikan bidak Dia jadi menteri Nanti kita skak Dapat benteng Ya terpaksa Bukul menteri kita Karena menteri kita Sudah 2 Ya dia pukul menteri Kita skak dulu Raja lari Tentu kita ambil Benteng ya Ya dia lari Kita pukul benteng Ya raja lari G4 Kita skak dulu Dia akan pukul Bidak Oh dia bukan Pukul bidak Kita pukul dulu Bidak Oh dia Lari Mengancam Kita menteri Melindungi gajah dulu Ya dia gajah Kita skak dulu Ya raja lari Dia penskak Ya kita raja lari Apa langkahnya Yap dia kuda Kita maju dulu Bidaknya Sepertinya dia sudah Kalah total ya Tidak ada lagi langkahnya Bidak kita Ya Ya dia menyerah Karena memang sudah kalah Posisi Dan kalah Sekala kalahnya Ya sahabat catur itu tadi Sebuah partai Yang cukup menarik Kita mempergunakan Bidak Berbaris Di seg menteri Dan kebetulan Lawan juga Sedikit grogi ya Sehingga Dia jadi kalah Sekarang kita masuk Sesi puzzle Tema puzzle kita kali ini Claren of square Atau Mengosongkan petak Silahkan anda cari Langkah terbaik Putih disini Dan berikan Jawaban anda Di kolom komentar Untuk jawaban Yang benar Saya akan mengepirnya Agar sahabat catur lain Juga akan mengetahuinya Oke sahabat catur Sampai disini dulu Video saya kali ini Terima kasih Buat anda sudah menonton Sampai jumpa